Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama melanjutkan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 28 hingga pasal yang ke-31. Tapi kita akan bersama-sama berdoa, menundukan kepala, dan mohon pimpinan daripada Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah menyertai kami pada hari ini di dalam tugas-tugas kami. Dan sebelum kami beristirahat Tuhan, kami ingin membaca, merenungkan firmanmu Tuhan. Dan biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan, boleh kami makin lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Dan pimpinlah juga Tuhan Sudari Kesia yang akan mengulas firmanmu pada hari ini. Dan kami hanya menyerahkan doa ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang selalu menyertai kami dan memimpin kami. Amin. Tema pada hari ini adalah berpura-pura. Terambil dari Yesaya 28 hingga Yesaya pasal yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Nubuat terhadap Samaria. Selaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim. Atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah. Yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit. Di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur, yang sudah pening. Sesungguhnya pada Tuhan ada orang yang kuat dan tegap. Seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan, yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki. Dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit. Di atas lembah yang subur. Nasibnya akan seperti nasib buah arah yang masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja dilihat orang, terus dipetik dan ditelan. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermayan dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena anak. Baik imam maupun nabi pening karena arak. Kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak. Pening pada waktu melihat penglihatan. Goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, Kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menyelaskan membuat-mubuatnya? Seolah-olah kepala anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil. Dan oleh orang-orang yang berbahasa asing. Akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka. Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Supaya dalam perjalanan mereka jatuh telentang. Sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, Hai orang-orang pencemooh. Hai orang-orang yang memerintah rakyat. Yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata. Kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya. Kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, aku meletakkan sebagai dasar vision, Sebuah batu, batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur. Dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu persih perlindungan pohong. Dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan. Dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, Kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu. Sebab pagi demi pagi ia akan datang. Pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai memujurkan diri. Dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu. Dan untuk mengerjakan pekerjaannya. Ajaib pekerjaannya itu. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh. Supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti. Yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri ini. Kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih. Menaruh gandum, jabababut, dan jelai ke hitam-hitaman. Dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari. Diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik. Dan roda gerobak tidak dipakai untuk mengiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah. Dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik, memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jintara gerobak dengan kudanya. Namun orang tidak akan mengilingnya sampai hancur. Dan inilah datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Yerusalem dikepung tetapi diselamatkan. Celakalah Aril, Aril, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan, Aril, sehingga orang mengerang dan mengaduh. Dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau. Dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau. Dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus. Dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekamyang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur. Gempa dan suara hebat dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel. Dan semua orang yang memerangi dia dan kubu pertahanannya dan orang-orang yang menyesakan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus, bermimpi ia sedang minum. Pada waktu terjaga, sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, Baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, Baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang, Mendekati dengan mulutnya, Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku, Dan ibadahnya kepadaku, Hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Selakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Yang pekerjaan-pekerjaannya menjadi dalam gelap. Sambil berkata, Siapakah yang melihat kita? Dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu? Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya? Ia tidak tahu apa-apa. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap butan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab. Dan lepas dari kegelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak dalam yang maha kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah, sombong akan berakhir. Dan orang pencemoah akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa dan di dalam suatu perkara. Dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Alah kaum keturunan Yaakub. Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yaakub tidak lagi mendapat malu. Dan mukanya tidak lagi bucat. Sebab pada waktu mereka keturunan Yaakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya. Karena akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus alah Yaakub. Dan mereka akan gentar kepada alah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian. Dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Selakah alah anak-anak pemberontak? Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku Untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu. Dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Suwan. Dan utusan-utusannya sudah sampai dihanes. Sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faidah kepada mereka. Dan tidak dapat memberi pertolongan atau faidah. Melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan. Tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum. Tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas panggung koledai. Dan barang-barang perbendaraan mereka di atas ponok unta. Kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faidah. Yaitu Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini. Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh. Dan cantumkanlah di suatu kitab. Supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong. Anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik. Dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar. Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang maha kudus ala Israel. Sebab itu beginilah firman yang maha kudus ala Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang peperas dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya. Maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh. Tersembul keluar pada tembok yang tinggi. Yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang. Sehingga di antara remukannya tidak terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil air dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan ala yang maha kudus ala Israel dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak di kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejamu akan lebih tangkas lagi. Seribu orang akan lari melihat ancaman satu orang. Terhadap ancaman lima orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Sungguh, ia bangsa di Sion yang diam di Yerusalem. Engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakanmu. Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu. Yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar. Sambil berkata kepadanya, Keluar! Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengejakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terik akan tujuh kali ganda, yaitu seperti terangnya tujuh hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas bukulan. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanjutkan. Yang airnya sampai ke leher, ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling. Hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis. Dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan. Pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi. Dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat di alam dan lapang. Pancakaannya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang maha kudus ala Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malah petaka dan tidak menarik firmannya. Ia akan bangkit melawan kaun penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan ala dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu oleh mereka sekaliannya, habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya. Dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Pertopatlah, hei orang Israel, kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu, kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan jadi orang rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak-Ibu Suri yang terkasih. Tidakkah kita membenci bila ada orang-orang baik di hadapan kita, namun membicarakan kita di belakang kita? Sangat buruk mendapati bahwa seorang teman bermuka dua. Sayangnya, kita dapat menjadi seperti itu dengan Allah jika kita berpura-pura menjadi seorang Kristen di gereja atau di rumah, namun hidup secara berbeda di luar rumah atau di antara teman-teman kita. Hidup menurut peraturan-peraturan, namun tidak memiliki persekutuan dengan Allah membuat kita menjadi penipu. Sama seperti orang yang baik di hadapan kita, sementara ketika di belakang mereka menghancurkan ketika kita pergi. Saudara, kita dapat dengan mudah belajar untuk hidup menurut peraturan-peraturan, bukan? Kita dapat belajar untuk menjauhkan diri dari masalah dan terlihat baik, sementara kita berada di dekat orang-orang Kristen. Namun, bila ini hanya berpura-pura, maka ini bukan suatu persekutuan yang jujur dengan Allah. Bapak-Ibu, apakah kita benar-benar mengenal Allah ataukah kita bermain di gereja? Allah mengetahui semua kebenaran tentang kita. Ambillah waktu sejenak dan berbicaralah secara terus terang dengan Allah tentang hidup kita. Katakanlah kepadanya tentang bidang-bidang yang sulit untuk hidup sebagai orang Kristen dan mintalah kekuatan daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus ampuni kami Tuhan, jika lo sering kali kami hidup tidak jujur di hadapan Tuhan. Ketika di hadapan orang banyak, ketika kami ada di gereja, kami menampilkan kehidupan-kehidupan seolah kami ini adalah benar-benar anak Tuhan yang saleh. Namun ketika kami tidak berhadapan dengan mereka, ketika kami seorang diri, kami seringkali mengkompromikan dosa, kami seringkali hidup menurut apa yang kami pandang baik, dan kami juga tidak menjalin persekutuan yang erat dan intim bersama dengan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, mampukan kami untuk dapat terus ingat akan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kami mempelajari firman Tuhan, tetapi kami juga membangun persekutuan yang dalam bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam keterbatasan dan kelemahan kami, kami percaya roh kudusmu yang menguatkan. Dan terima kasih Bapak yang baik, terpujialan namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Suri yang terkasih, dan selamat peristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. God bless you. Jangan lupa untuk hidup jujur di hadapan Tuhan.